Edisi baca berita hari ini Berita hari ini Berjudul Enggan dikerjakan Masyarakat tambal jalan berlubang Di WSL Sumbabarat Daya NTT Ini berita ini terus yang muncul ini Sepanjang satu minggu ini Jalan di WSL Selatan yang buruk Nah disini kita lihat ada foto Sejumlah bapak-bapak lagi Tambal ban Eh tambal ban Tambal jalannya Menggunakan sertu Nah bagaimana bisa kuat ini Nah tapi inilah inisiatif yang bisa dilakukan oleh warga ya Berharap dengan adanya aksi ini Ada perhatian dari pihak pemerintah kabupaten Sehingga jalur wilayah Kecamatan WSL ini bisa diperhatikan Bisa diaspal Nah beritanya begini Hampir setiap tahun Jalan penghubung antar Kecamatan WSL WB Kabupaten Sumbabarat Daya Nusa Tenggara Timur Diusulkan setiap kali adanya Musrem Bangcam Untuk segera diperbaiki Sayangnya Hingga pada tahun 2023 ini Jalan tersebut belum kunjung dikerjakan oleh pemerintah kabupaten Sumbabarat Bahkan beberapa bulan lalu disebut Ada seorang ibu yang melahirkan dalam mobil Dikarenakan akses jalan yang rusak para menuju ke puskesmas Tena TK Demikian dikatakan oleh seorang tokoh pemuda WSL Benediktus Dalupe kepada selatsumba.com pada hari Selasa 25 April 2023 Selain sebagai jalan penghubung kecamatan Benediktus menyebut jalan tersebut menjadi jalan utama bagi masyarakat Dalam melakukan aktivitas di ibu kota kecamatan WSL Di sana terdapat beberapa fasilitas publik seperti pasar rakyat Puskesmas kantor kecamatan, lembaga pendidikan lain dan sebagainya Tapi pemerintah tidak peduli dengan keselamatan masyarakat Dan kelancaran aktivitas masyarakat di ibu kota kecamatan tersebut Kata Benediktus Untuk itu kata Benediktus Masyarakat pun inisiatif melakukan penambalan jalan berlubang Di ibu kota kecamatan WSL Masyarakat menambal setiap titik yang dianggap rusak parah Salah satu titik yang ditambal oleh masyarakat Dapatnya depan kantor kecamatan WSL Jadi teman-teman Ini kan lagi viral tuh Tentang si Bima Warga Lampung yang kuliah di Australia Itu mengkritisi pemerintah di provinsi Lampung Sampai mulai dari tingkat gubernurnya Dan jajarannya bahkan bupati di Lampung Pada berang, pada marah-marah Namun dampak positif dari kritikan Bima Setelah itu langsung ada aksi yang dilakukan oleh Pihak pemerintah provinsi untuk Memperbaiki jalan-jalan yang rusak Nah harapannya dengan ada pemberitaan seperti ini Ini mendapatkan perhatian atau atensi dari pemerintah Sehingga Jalan yang itu terus yang diberitakan Oleh berita Nah portal berita online Oleh televisi nasional Ini dapat ditindaklanjuti Dengan dibuatkan anggaran Dan jadwal kapan jalan itu bisa diperbaiki Karena sungguh sangat kasian Di wilayah yang dilalui itu Ada aset-aset penting di sana Ada puskesmas Ada sekolah SMA SMP Ada kantor camat Ada perkebunan Itu adalah jalur lalu lintas yang sangat strategis juga Karena wilayah di situ Banyak komoditi yang bisa diandalkan oleh masyarakat Yang tentunya akan menambah pendapatan daerah Nah kalau jalannya rusak parah seperti itu Bagaimana Distribusikan Setiap komoditi yang ada di wilayah tersebut Nah mudah-mudahan dengan pemberitaan seperti ini Mendapatkan atensi dari Bapak Bupati Dari pemerintah provinsi Bahkan bila perlu dari Seluruh wakil rakyat yang mewakili wilayah Wawah Selatan Yang mewakili wilayah Dapil Sumba Untuk berbicara di pemerintah pusat Sehingga ada anggaran untuk perbaikan Jalan-jalan lalu lintas yang ada di Sumba Barat Daya secara khususnya Ya demikian berita kali ini Silahkan baca selengkapnya Di portal berita Selat Sumba Sampai jumpa di video yang lainnya